Shalom, berjumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini saya akan berbagi kisah dan semoga kisah ini dapat menjadi referensi atau refleksi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kisah ini saya ambil dari Inji Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Judulnya pengajaran khusus bagi para murid-murid. Kisah ini sangat menarik. Kenapa? Karena dalam kisah ini Yesus mengajar di luar dari biasanya. Kalau teman-teman membaca kitab suci atau membaca Injil di mana Yesus kalau mengajar biasa di baik alam atau di sinagoga-sinagoga di mana para pendengar dan murid-murid itu duduk untuk mendengarkan. Tetapi dalam kisah ini Yesus mengajar mereka di tengah kerumunan beribu-ribu orang. Kita bisa membayangkan suasana atau situasi saat itu orang berjubel-jubel berkumpul saling himpit-menghimpit atau desak-desakan karena mereka akan mengambil posisi atau tempat yang enak untuk mendengarkan Yesus berkata-kata. Itu dalam gambaran bayangan saya seperti itu. Dan pada momen itulah tentunya para murid juga sibuk berdesak-desakan dengan mereka supaya mereka mendapat pengajaran yang akan diberikan oleh Yesus. Dan Yesus tahu situasi para murid saat itu di mana mereka baru saja menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya untuk mewartakan ke desa-desa. Jadi setelah mereka pergi mewartakan gambar baik dan menyembuhkan orang dan mengusir setan mereka kembali lalu mereka dapat sanjungan dari orang-orang dan bahkan dari Yesus sendiri. Mereka merasa berada di atas angin merasa seperti orang hebat karena mereka selalu berada di belakang Yesus ketika Yesus sedang berdiskusi dengan para ahli taurat dan orang-orang keluarisi dan mereka selalu di sisinya. Jadi ada suatu kebanggaan di dalam para murid saat itu mereka merasa lebih hebat daripada orang-orang di sekitarnya dan itu dapat memunculkan bahaya kesombongan yang bisa membuat mereka akan lupa diri. Atas dorongan itulah Yesus mengajar kepada para murid dan ini bisa kita refleksikan anjaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada tiga hal yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Yang pertama itu Yesus berkata agar kita waspada. waspadalah terhadap ragi orang parisi yakni kemunafikan. Seperti kita tahu kemunafikan itu adalah orang yang berkata dan berbuat itu beda. Jadi seolah-olah mereka memakai topeng yang muka yang tersenyum tetapi hatinya ingin menikap. Jadi bisa dikatakan kemunafikan itu adalah hidup yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan dimana suatu saat pasti akan terbongkar. Dan Yesus menginginkan agar murid-muridnya itu waspada dan itu juga bisa berlaku kepada kita agar kita dalam dunia ini selalu waspada dan mawas diri atas kerumunan pikiran-pikiran kita dimana dalam pikiran kita selalu bergesak-gesakan ingin mencapai atau melakukan sesuatu. Kita diajak untuk selalu berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam hal kesombongan. Ajaran yang kedua jangan takut. Ketakutan adalah sebuah ekspresi manusiawi yang kerap muncul dari dalam diri kita dimana ketika pikiran kita berkerumun banyak hal di situ pasti akan muncul ada rasa takut untuk melakukan sesuatu. Di sini Yesus menekankan agar jangan takut untuk hidup dalam kejujuran. Baik oleh perkataan perbuatan maupun oleh pikiran kita. Meskipun konsekuensinya konsekuensinya kita akan dibenci atau dimusuhi atau disingkirkan bahkan bisa dibunuh. Tetapi Yesus sekali lagi menegaskan agar kita jangan takut. Takutlah akan Tuhan dimana Tuhan itu lebih berkuasa bisa membunuh dan melemparkan orang ke dalam neraka. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita sehari-hari dari bacaan Injil Lukas 12 ayat 1 sampai 7 kita berharga di mata Tuhan. Walaupun pikiran kita penuh dengan kerumunan atau desak-desakan mungkin di saat itu kita merasa frustasi kecewa bahkan bisa mengundurkan diri dari pelayanan kita dan kita bisa menilai diri kita itu tidak ada harganya di depan sesama kita. Tetapi sekali lagi Yesus menegaskan bahwa kita berharga asal kita mau hidup jujur. Sebab tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dapat dibuka dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Mari teman-teman yang terkasih tetaplah teguh dalam iman kita janganlah kita terombang-ambing oleh kerumunan atau desakan dalam pikiran kita. Tetaplah rendah hati hidup jujur dan tidak sombuk. Teruslah baca kitab suci berdoa setiap hari karena kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan selamat menikmati